Ayatnya 45, itu penyebab mereka menyeru para awliya dari wali-wali itu. Ya, Jumar 45. Apa awalnya kalimatnya itu? Saya lupa itu. Ya, cukup. Waihazukirallahu wahgah. Bila disebut nama Allah yang satu saja. Asma'adzatkulubun ladinala yu'minuna bil'akhirah. Mereka itu orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat itu kesal hatinya. Itu kapan itu berlakunya itu? Pada saat akan berdoa. Pada saat akan berdoa apa Ustaz? Ayo Bapak, doa. Yang doa. Ustaz doa apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi hajimain. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Wah. Siapa yang doa itu? Tidak punya tata kromo. Asma'adzatkulubun ladinala yu'minuna bil'akhirah. Orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu kesal hati mereka. Ketika Allah disebut dengan sekutu-sekutunya. Senang hati mereka senang hati mereka senang. Pak, doa apa? Ila khadratin Nabi s.a.w. Wa ila khadratin si Abdul Qadir Qadir Qaryani. Wa ila sih seman al-Madani. Wa ila sih hajinaidi. Wa ila sih seman al-Madani. Wa ila sih al-Jini. Apa? Wa ila sih-sih-sih dan seterusnya? Kiramil Fatiha. Siapa tadi yang berdoa itu? Mantap. Azumar 45. Itu Pak. Jadi tidak usah pakai gaus-gausan lah. Kalau gaus-gaus makan boleh. Tapi kalau gaus-gaus panggil wali-wali. Tidak usah. Ya? Ya, silahkan. Hadis syahih. Ibtithah. Meninggalkan. Berjamah. Sudah. Qiyamul Layil. Itu adalah pada Malkiyah sholat malam di luar Ramadan. Dalam Ramadan disebut dengan Qiyamul Ramadan. Hadis Rasulullah jelas bahwa Qiyamul Ramadan adalah pengganti Qiyamul Layil. Kata Baddala memusnahkan apa yang ada. Kata Baddala itu memusnahkan yang ada. Jadi, Bahwa Qiyamul Ramadan adalah pengganti Qiyamul Layil. Baddala ya. Baddala Qiyamul. Pengganti Qiyamul Layil. Berarti Qiyamul Layil tidak ada di bulan Ramadan. Yang ada itu adalah Qiyamul Ramadan. Kemudian, Ketika akan melaksanakan Qiyamul Ramadan ada sholat dua rakaat ringan. Itu boleh bahkan tidak pakai doa ibtithah. Langsung saja basmala, fatihah, terus atau langsung fatihah boleh itu. Langsung takbir, fatihah, kemudian ruku. Itu harus segera gitu. Cepat ya. Itu dua rakaat ringan namanya. Itu disebut sholat ibtithah. Pemanasan saja. Boleh gitu. Bukan boleh. Hadis gitu ya. Hadis shohi. Tetapi, kalau ada yang melaksanakan berjamaah, ini yang saya bingung. Daliannya, saya susah carinya enggak ketemu. Gitu aja dah. Jadi kalau kau mau dilaksanakan itu juga ibtithah, maka lebih baik sendiri-sendiri. Kalau tarawih berjamaah, itu jelas ada Umar bin Khotab yang punya komando. Jadi jelas ada itu. Umar bin Khotab punya komando. Oh Ustaz, kenapa tidak Rasul? Ini kan Umar, sahabat. Nah, kita akan ambil lagi pernyataan Rasul setelah kepada siapa kamu taat kepada Allah dan Rasul. Kalau setelah itu tidak kamu temukan, bagaimana lagi? Para sahabat. Engkau benar. Jadi jelas disitu, sahabat itu sudah mendapatkan legitimasi pengabsahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan berjamaah dalam sholat itu. Silahkan itu. Ada, ada memang hadisnya ada. Tapi ibtithahnya yang saya enggak pernah ketemu itu dilaksanakan berjamaah. Ini yang saya enggak kalau Bapak mau melaksanakan dengan kami beristihat Pak kalau memang cukup ilmunya beristihat istihat aja disini enggak Bapak. Tapi ada berjamaah? Nah, berjamaahnya ini yang sebenarnya yang kita tidak menemukan. Dan tidak setiap orang yang kiamur Ramadan akan membuka siapa tahu dia sudah pemanasan di rumah. jadi kalau berjamaah itu diikat. Jadinya jamaah diikat. Padahal dia di rumah mungkin sudah melakukan pemanasan atau sudah yang ibtithah lebih dari ibtithah. Nah, ini yang kita tidak siap itu untuk berhadapan dengan persoalan itu. Jadi, sebaiknya diumumkan saja Bapak-Bapak kami sediakan waktu setelah isya ini berapa lima menit untuk melakukan sholat apa tadi ibtithah. yang ingin melaksanakan pelis yang tidak melaksanakan sama-sama pelis. itu saja. tetap dua rakat ringan dan itu tadi saya belum seliasakan masalah tidur. Untuk bulan Ramadhan tidak ada urusan tidur-tiduran itu. tidak ada urusan tidur itu. Kalau langsung saja boleh langsung malam. Nah, tapi para sahabat ada saya baca itu yang namanya Abu Bakar As-Siddiq itu sholat malam itu suntuk. Suntuk satu malam sampai ketemu. Dia tidak datang ke masjid tetapi dia sholat malam sampai berakhirnya itu sahur. Sahur itu hanya makan beberapa subuh. Kenapa? Karena dia lebih dari setengah Al-Quran. Untuk sholat itu bacaan sholatnya. Kita kira-kira bacaan selambar saja sudah sudah bisa ada nama-nama di belakang. Kira-kira lah. Jadi ini sebenarnya kalau Ramadhan itu berpanjang-panjangan ayat. Berlama-lama ruku berlama-lama sujud untuk menajat kepada Allah. Itu Ramadhan di sana Pak. Di sana. Tapi kalau kita di sini bahkan ditemukan 7 menit 28 detik selesai 23 rakaat. Kalau hendak belajar ke daerah Jawa Timur. Jawa Timur Ujung saya tidak menyebutkan daerahnya. Itu 7 menit 28 detik selesai 23 rakaat. Saya mencoba tanpa bacaan. Tidak bisa. 9 menit. Berarti dia itu lebih hebat lagi. Saya coba. Terus saya coba itu. Gimana ini bisa 7,28 ini? Nah itu kan luar biasa. Saya mencoba sudah tanpa ada baca Allah Barakasul Allah Barakasul Barakasul Saya coba. 23 tidak bisa 9 menit lebih. Tapi dia bisa 7 menit dengan berjamaah. Jamaahnya itu lebih 6.000 loh. Sholat jamaahnya itu lebih 6.000 dari mana-mana berdatangan mereka sholat. Coba nanti bulan puasa ini mungkin direkam lagi oleh Mungkin TV akan menayangkan nanti dari awal sampai akhir. inilah saya rasa di situ cuma mengolok-olok saja. Jadi kalau tidur itu memang merupakan sebuah persyaratan di luar Ramadan di luar Ramadan demikian lagi jadi oh ya sekarang menghujat pemimpin yang jolim berarti ada yang dipimpinnya artinya apa pada suatu ketika seseorang itu melakukan kezaliman dan kezaliman itu merebak kemana-mana maka itu disebut mudarat itu mendatangkan kemudaratan kepada orang lain Allah sendiri mengajarkan membicarakan Fir'aun dalam Al-Quran Allah membicarakan Fir'aun Allah membicarakan Nabruz Allah membicarakan kaum dan Rasulullah juga membicarakan menceritakan bagaimana Nabruz itu bagaimana kaum Samud itu jadi kalau seseorang pemimpin yang dulu itu sekarang yang ke depan juga akan ada nanti pemimpin yang jolim kepada rakyatnya boleh dibicarakan supaya dia paling tidak kalau dia masih ada harapan perbaikan dia mungkin baik kalau ada harapan perbaikannya kalau memang dia semakin jolim saja dan seterusnya itu contoh-contoh dalam Al-Quran boleh dipakai itu jadi boleh boleh menceritakan itu karena Al-Quran yang menceritakan selama tidak ada unsur fitnah ketika di dalamnya masuk fitnah tanggung jawab itu itu tanggung jawab kalau tanggung jawab dia berbuat fitnah itu sebab dia mencelak pemimpin yang jolim pemimpin ini mudarat umum boleh sementara ketika kita memfitnah maka pribadi kita pribadi kita itu tidak jadi disini pun sebenarnya bukan mencelak hanya menyampaikan kezolimannya bukan mencelak menyampaikan kezolimannya itu dibolehkan kalau itu mengakibatkan mudarat banyak orang dibolehkan tapi kalau mudaratnya cuma perorangan saja tidak usahlah itu bisa kita selesaikan ada seseorang ada seseorang misalnya menebang pohon kena jalanan ditutupnya pas persis cuma di depan gang kita maka kita saja sendiri yang tinggal di dalam gang itu nah itu kan singkirnya pohonnya sudah selesai tidak usah dibuat di orang tidak usah kan keti yang dikorbankan kita sini tapi kalau dia sudah menebang pohon pohon itu menutup jalan umum ini masalah mursalah umum itu mudaratnya kepada umum boleh dibicarakan bisa dibisakan kasus yang sama boleh dibicarakan dan tidak boleh dibicarakan apabila sifatnya pribadi tidak ada tetap itu mencelah tapi sifatnya yang sifatnya membawa mudarat secara umum maka ini untuk memberikan pembelajaran kepada yang berlaku zolim atau mungkin kita akan mendapatkan cara lain untuk memperbaiki kezoliman itu demikian berkali ya lanjut nyaringlah hangkoy waalaikumsalam 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 ciri ya kaitannya dengan budaya bagaimana contohnya berapa daya berapa daya budaya yang sedikit ya berapa daya sudah berapa daya berapa daya berapa daya hutan berapa daya berapa daya Kalau dalam kita sholat tahajuh, kemudian di masjid ini ada masang dupa yang harum itu dupa, ada dupa yang bagus, ada masalah, kalau pasang dupa-dupa itu berharum-haruman tapi nyala, itu enggak masalah, yang bermasalah itu dupa-dupa itu dimanfaatkan untuk memanggil hantu berhabiaban, itu yang bermasalah, jadi kalau itu, silahkan saja lah berharum-haruman, silahkan dupa yang harum pasang sini, tapi itu tanya dulu jamaah, sepakat enggak, siapa itu ada asap? Ada asap, sepakat enggak, jangan-jangan ada jamaah yang alerhi dengan asap itu malah menjadi masalah kan, nah jadi tanyakan dulu jangan jamaah, oke enggak apa-apa sayang, harum-haruman itu bagus saja, silahkan, yang kalau sirik itu, itu tidak sirik, yang sirik itu nyemberi sapi, kemudian disuguhkan buat kepalanya buat laut, itu pesta pantai, itu sirik itu, nah itu sirik boleh lah, atau kalau dupa-dupa enggak, nanti kalau misalnya ada dupa-dupa di atas kuburan, itu akan merusak taukit, tapi kalau di masjid berharum-haruman, please silahkan itu, tapi juga jangan baunya kesenangan kita, orang lain enggak senang gitu, ya itu harus dipikirkan juga, ada bau yang kita senang, orang lain enggak, kita pasang, itu juga jangan, jadi yang disipakatilah baunya itu, bau pasturi, silahkan itu, tidak nama salah, kalau harum-haruman buat masjid itu, halo? sesajin? ya, kalau sesajin tetap sirik itu, misalnya kan ada pengantin, biasanya sedihan kopi manis, kopi pahit, gula merah, taruh di bawah ranjang, di bawah ranjang itu, enggak tahu saya namanya itu, pendudukkah tau kan, ya penduduk ya, nah itu kalau tidak salah, itu sirik itu, itu sirik, itu masih punya animisme itu Pak, animisme, jadi kita pun tidak bisa mengingkari, karena walaupun bagaimana nenek moyang kita ini, semuanya itu animisme, animisme, mereka tidak mengenal Islam, tidak mengenal, jadi animisme, nah kalau animisme itu sekarang tertinggal, dari-dari generasinya, itu masih kita maklumi, ini, tetapi itu bukan musuh kita, itu adalah sebuah lahan kita, sebab kalau bubuhannya akan ada di mana, apalagi lahan dakwah kita tidak ada kan, nah jadi diperlukan juga masih orang musyrik itu, kenapa? oh ini lahan saya untuk meluruskan dia, nah itu, kalau coba kalau semua beriman, tidak ada lagi lahan dakwah, jadi berbahagialah, kalau masih ada orang musyrik, ada kerjaan gitu ya, demikian barangkali Pak, biar enak gitu ya, demikian ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf, jika terdapat kekurangan, saya juga mohon maaf ini, tidak ikut bareng makan-makan, sebab saya pukul 8.30, sudah harus tasmiah di HKSN, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,